Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel Yang paling mantap ini kawan Baik disini saya akan Nyampaikan informasi terkait Ada kejadiannya Yaitu dimana ada Seorang ajuran ditembak Matikan nalecehkan istri Seorang general Nah bagaimana Koronologinya ini ya Saya ambil saja dulu dari FIFA Ya dari FIFA Ya ajudan ditembak mati Gara mau lecehkan istri Irjem Ferdisambo Nah ini Senin 11 Juli 2022 ya beritanya Oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir General Polisi Ahmad Ramadhan mengungkap Pihaknya sudah melakukan Olah tempat kejadian Perkara Penembakan berdarah Di kediaman Kepala Dinas Profesi Dan Pengamanan Polri Inspektur General Ferdisambo Beberapa saksi di tempat kejadian Telah dimintai keterangan Salah satunya adalah Istri dari Kadipropan Dan Barada E Pengawal Sambo Brigadir J Disebut sempat Memasuki kamar Pribadi Sambo Kemudian Dia diduga Melecehkan Istrinya Berdasarkan keterangan Dan barang bukti Di lapangan Bahwa Brigadir J Memasuki kamar Pribadi Kadipropan Dan Melecehkan Istri Kadipropan Dengan Todongan senjata Kata dia Senin 11 Juli 2022 Ya Kata dia Istri Kadipropan Lantas teriak Minta tolon Teriakannya pun Didengar oleh Barada E Saat itu Dia ada di lantai Atas rumah Brigadir J Panik Karena saat Barada E Datang Pertanyaan Barada E Direspon oleh Brigadir J Ulangi Oleh Brigadir J Dengan melepaskan Tembakan Pertama kali Ke arah Barada E Ujarannya Dari hasil Olah TKP Brigadir J Diduga Melepaskan Tembakan 7 kali Banyaknya Pada saat itu Ya Inspektur General Sambo Sedang tidak Di rumah Dinas Ya General Sambo Baru tiba Pasca dihubung Istrinya Kasus ini Sendiri Masih ditangani Oleh Polres Metro Jakarta Selatan Brigadir J Melepaskan Tembakan Sebanyak 7 kali Barada E Membalas Mengeluarkan Tembakan Sebanyak 5 kali Kata Dia lagi Sebelumnya Ramadhan Mengatakan Polistio Baku Tembak Tersebut Terjadi Pada hari Jumat 8 Juli 2022 Pukul 17.00 Sore Saya akan Menyampaikan Informasi Terkait Adanya Penembakan Seorang Brigadir Inisial J Dimana Peristiwa itu Benar Telah terjadi Pada hari Jumat 8 Juli 2022 Kurang lebih Jam 17.00 Atau Jam 5 Sore Ucap Ramadhan Kini Pihak Population Akan Menyelidiki Lebih lanjut Terkait Kasus Penembakan Yang Menyebabkan Anak Buah Dari Kadipropam Mabes Polri Ijem Polisi Verdi Sambo Itu Meninggal Ini Kawan Beritanya Ini Kalau Ajuda Melicehkan Istri Sam General Ini Tidak Bagus Tidak Berakhlak Ya Dengan Cara Menodongkan Pistol Ini Masih Tanda Tanda Tanya Kenapa Almarhum Ini Brigadir J Menodongkan Senjata Kepada Istri Sam General Tidak Tidak Apa Keksang Ajudan Berani Seperti Itu Untuk Disitu Ada Pengawal Barada Yang Melumpuhkan Dan Saya Lihat Beberapa Pernyataan Pro Contra Ini Masalah Ini Saya Lihat Di Media Sosial Kalau Saya Pribadi Ya Tidak Pantas Orang Ajuda Itu Melicehkan Istri Kemandannya Atau Pimpinannya Apalagi Menodongkan Senjata Itu Sangat Tidak Pantas Tapi Timbul Juga Pertanyaan Kenapa Sang Ajudan Ini Berubah Seperti Itu Kenapa Akhirnya Terjadi Target Seperti Ini Nah Ini Saya Lihat Ini Beberapa Waktu Lalu Ini Ini Bori Tenis Ada Yang Membuat Simpang Siur Di Media Sosial Maka Itu Kepada Sahabat Kura Indonesia Biar Kita Tidak Memberikan Pendapat Yang Salah Pendapat Fitnah Ikuti Saja Apa Yang Disampaikan Oleh Mabes Puri Dalam Hasil Penyidikannya Jangan Jangan Yang Berpikiran Masing-masing Kemudian Menyerah-nyerah Sendiri Nah Itu Juga Tidak Baik Maka Jika Kulihat Prodang Kontra Ini Kalau Kulihat Seperti Tadi Itu Itu Tidak Bagus Seorang Ajudan Akhirnya Baku Anul Baku Tembak Kembali Masih Tanda Tanya Memang Kenapa Ajudan Ini Berani Ya Melecekkan Istri Pimpinannya Dengan Mendolongkan Senjata Atau Karena Sudah Stres Atau Ada Masalah Atau Bagaimana Ini Kita Kurang Tahu Makanya Ya Ini Kembali Kalian Tahu Kenapa Ya Yang Jelas Ini Dalam Proses Semoga Masalahnya Bisa Segera Selesai Dan Saya Secara Pribadi Mendoakan Semoga Yang Almarhum Diterima Segala Amal Kebaikannya Dan Diampuni Segala Dosanya Yang Diterima Diterima Sisi Allah Subhanallah Kemudian Yang Mas Keluarga Besar Inspektur General Pak Samboy Ini Mudah-mudahan Segera Selesai Ya Ini Saja Kawan Mari Kita Hindari Untuk Menyampaikan Pendapat Yang Berasal Dari Pikiran Kita Sendiri Tanpa Mempelajari Fakta-fakta Yang Ada Tetap Sengat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh